Nah, saya merasa waktu itu saya punya panggilan untuk menjadi seorang pastor, seorang imam. Sehingga cita-cita itu kemudian saya lanjutkan ke Jogja. Bagi kami, Islam itu sama dengan kekerasan. Islam itu radikal. Islam itu tidak suka menolong orang. Islam itu agama yang tertinggal. Orang muslim itu banyak yang miskin. Saya menghadapi beliau, Pak, tolong saya disahadatkan. Saya minta disahadatkan, saya ingin segera sholat. Perkenalkan nama saya, nama lengkap Arnold Aloysius Gonzaga. Di KTP disingkat Arnold Al-Gonzaga. Jadi Al itu singkatan dari Aloysius. Aloysius itu nama yang diberikan saat menerima sakramen krisma. Jadi bukan Al-Hapsi atau Al-Ghoshali atau bukan. Biar tidak salah pengertian. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Datang ke Jogja tahun 1993. Dalam rangka belajar menjadi pastor. Jadi waktu itu calon pastor ya. Di sebuah terekat misi yang ada di Yogyakarta. Namanya Terekat Missionariorum Asakra Familia. Atau Terekat Missionaris Luarga Kudus. Perlu saya jelaskan tahapan pendidikan di terekat misi yang saya masukin waktu itu. Jadi saya mulai lulus SMA Katolik Giovanni Kupang. Kemudian datang ke Jogja. Lalu masuk di tingkat pertama namanya tahap penyesuaiannya Bertinianum. Jadi seminari Bertinianum. Di bawah terekat misi misionaris keluarga kudus. Selama satu tahun menjalani pendidikan di Bertinianum. Kemudian tahun kedua di Novisiat. Itu masa pendidikan rohani. Selama satu tahun juga di Salatiga. Ustadz Abdurrahman begitu sekarang dipanggil ya. Memilih ke teologi itu atas pilihan sendiri? Atau ditugaskan oleh mungkin gereja? Atau pilihan orang tua? Itu pilihan sendiri Pak. Pilihan sendiri dan disupport penuh oleh orang tua. Apa yang melatar belakangnya? Bersadz Abdurrahman memilih teologi sebagainya. Jadi latar belakangnya. Bagi kami orang timur ya. Di NTT. Khususnya. Kalau ada anggota keluarga ya. Yang bisa menjadi pastor atau suster. Itu merupakan sebuah prestis sendiri Pak. Jadi status sosial keluarga itu di mata masyarakat. Dia lebih terhormat. Dan tugas pelayanan terbaik. Dalam pandangan orang. Ada masyarakat di tempat kami. Di Nusa Tenggara Timur. Itu yang menjadi pastor dan suster. Nah saya merasa waktu itu saya punya panggilan. Untuk menjadi seorang pastor. Seorang imam. Sehingga cita-cita itu kemudian. Saya lanjutkan. Ke Jogja. Atas saran dari seorang suster yang berasal dari Kudus. Seorang suster dari Carolus Borromeus. Yang bertugas di Kupang. Beliau menyampaikan kepada saya. Mas kalau mau jadi pastor. Itu lebih bagus di Jogja. Alhamdulillah. Atas rekomendasi dari suster itu. Kemudian ke Jogja. Jadi saya. Waktu itu diterima tanpa tes. Di biara. Terekat misionaris. Tinggal di biara ya. Tinggal di biara. Semua ditanggung biara. Berapa waktu itu Pak? Pesertanya berapa waktu itu? Angkatan saya itu. 13 orang Pak. Tidak banyak ya? 13 orang. Tidak banyak. Sedikit. 13 orang itu seluruh Indonesia. Keluarga besar kami. Memang aktif di gereja. Bapak saya pernah menjadi guru agama. Ada beberapa keponakan yang pastor. Suster. Juga dari om. Dari bule. Juga pastor. Dan suster. Itu yang membuat saya merasa bahwa. Benih panggilan untuk menjadi pastor itu tumbuh dari sana. Ini dari lingkungan keluarga yang memang taat. Seperti apa Pak? Kehidupan di biara itu. Dan apa yang dipelajari di teologi? Pendidikan yang sangat tertata Pak. Di misi itu. Tingkatannya tadi jelas ya. Jadi begitu masuk biara. Tadi untuk apa ya. Jadi di tahap perkenalan terhadap biara itu perlu mengenal dengan baik terekat yang sudah dipilih. Itu selama satu tahun masa pendidikan yang harus dijalani. Itu di seminari bertinianum. Ya di bawah terekat misionaris keluarga kudus. Setelah setahun. Kalau dinyatakan lulus lanjut ke tahun yang kedua. Itu masa pendidikan rohani. Jadi kemampuan spiritualnya betul-betul di asa di sana. Ya. Selain kemampuan akademik. Di sana juga selama satu tahun. Ya. Setelah di sana. Di novisiat tadi ya. Tingkatan yang kedua. Saya kemudian mengundurkan diri Pak. Baik. Sebelum mengapa mengundurkan diri Pak. Pendidikan rohani itu bentuknya setiap. Ya. Ini yang menarik Pak. Jadi. Di sana dididik. Ya. Orang sehari itu sembayangnya lima waktu. Sembayang lima kali sembayang. Sehari sembayang. Tentu bukan sembayang seperti mati-mati. Oh bukan. Caranya berbeda dengan orang muslim. Tetapi jumlah lima waktunya itu sama. Waktu-waktunya juga ya. Ya. Jadi pertama setengah lima pagi itu misiap pagi. Nanti kemudian jam delapan. Sampai jam delapan tiga per empat. Ya. Itu kita meditasi Pak. Kemudian nanti jam dua belas. Ibadah siang. Lonceng gereja berbunyi. Yang dilakukan di sana Pak. Namanya sembayang atau doa anjelus. Doa malaikat. Ya. Kemudian nanti jam enam sore. Yang menem sore nanti terakhir di jam setengah delapan malam. Itu. Lima kali sembayang. Nah. Saat itu sudah persepsi Sad Abdurrahman terhadap Islam itu seperti apa? Ya. Ini yang menarik Pak. Jadi saya karena sejak kecil itu dididik di lingkungan keluarga Katolik yang taat. Ya. Bagi kami, Islam itu sama dengan kekerasan. Islam itu radikal. Islam itu tidak suka menolong orang. Ya. Islam itu agama yang tertinggal. Ya. Orang muslim itu banyak yang miskin. Nah. Dengan mindset seperti itu terhadap Islam. Maka kami dalam bergaul pun menjaga jarak. Ya. Jadi di kampung saya itu ada orang muslim. Dia tidak. Saya yakin dia tidak paham Islam itu apa. Dan mungkin tidak menjalankan Islam. Tapi dia kemana-mana bawa simbol Islam. Pake celana pendek. Sarungnya itu diselimpangkan. Dia pake pecis. Pecis hitam. Nah. Nah itu bagi kami. Saya di masa kecil saya. Melihat orang itu. Kita jaga jarak. Betul ada apa ya. Kehati-hatian. Jangan-jangan nanti kalau deket-deket dipengaruhi masuk Islam juga. Tapi dia. Selalu kemana-mana pake pecis dan bawa sarung. Oh gitu ya. Saya sama sekali tidak bertanya. Tidak ada rasa tertarik untuk bertanya tentang Islam. Di masa kecil saya. Karena bagaimana mau tertarik. Karena persepsinya demikian buruk ya. Iya. Negatif pak. Saya merasa. Setelah menjadi muslim. Oh ternyata waktu itu saya mendapat informasi dari sumber yang salah tentang Islam. Tadi sumber yang salah. Tadi itu maksudnya gimana itu? Siapa sumbernya ya? Sehingga saya punya persepsi buruk tentang Islam itu. Yaitu para misionaris yang dari Amerika dan Eropa. Oh. Iya. Jadi kita dapat informasi sangat terbatas. Dan ternyata ya salah juga tentang Islam. Dari para misionaris. Oh gitu. Kemudian kalau tadi Ustadz bilang merasa tidak cocok lagi pastor lalu riset. Itu sudah riset betul atau tetap studio disitu tapi tinggal di luar gitu? Iya. Saya sudah tidak lagi belajar disitu pak. Jadi ketika memutuskan keluar. Ya karena saya merasa tidak cocok untuk menjadi pastor. Ya. Sudah tidak lagi pak. Oh gitu. Artinya sudah mulakan keluar dari. Keluar dari seminari. Keluar dari seminari ya. Sudah studio disitu. Iya. Karena kalau mau laku. Ustadz yang melatari apa Ustadz? Gimana? Yang melatari Ustadz keluar dari situ apa? Sementara tadi kan berangkat dengan cita-cita tinggi. Iya betul. Iya. Karena kalau menjadi pastor itu harus tidak boleh menikah. Namanya selibat. Oh ya. Iya. Tidak boleh menikah. Iya. Yang kena nikah pacaran pun tidak boleh pak. Iya. Nah. Setiap saat kita diberi kesempatan dalam konsultasi dengan pembimbing spiritual terbuka. Kita boleh menyatakan mundur atau meneruskan tetapi dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah saya merasa bahwa ini bukan jalan hidup saya. Jadi kalau bahasa di sana ya istilahnya bukan panggilan saya. Saya tidak kuat kalau harus menjalani hidup selibat. Ya karena dididik untuk jujur dengan diri sendiri. Jujur pada kemampuan sendiri. Ya maka dengan terus terang saya sampaikan bahwa saya tidak mampu. Ya artinya harus keluar pak. Karena tidak mungkin tidak meneruskan lalu tinggal di dalam itu tidak mungkin. Tidak boleh. Selibat itu tos. Ustadz sudah tahu sebelum masuk. Sebenarnya kan sudah tahu ya. Nah artinya sejak awal sudah tahu bahwa nanti kalau jadi pastor itu tidak boleh nikah gitu. Pengetahuan itu kan belum begitu mendalam ya. Jadi hanya sambil lalu ya. Jadi katakanlah pengetahuan orang awam setelah masuk ke dalamnya. Semakin lama belajar di sana. Merasakan lingkungan, suasana di biara. Karena kan ada perkembangan ya pak ya. Motivasi, niat. Dan kita harus jujur tadi dengan isi hati kita pak. Jadi kalau memang mampu, katakan mampu dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada ujiannya juga kan pak. Ya. Nah saya harus jujur ya. Bahwa karena saya merasa dalam diri saya itu ada ruang hampa dari peran seorang ibu. Peran? Peran seorang ibu. Jadi saya mengalami, saya kehilangan ibu saya, saya umur dua tahun pak. Sejak umur dua tahun. Oh gitu. Nah secara afeksi ya. Kebutuhan akan kasih sayang itu sangat tinggi. Apa yang, apa namanya, gejalanya apa? Jadi kalau kita melihat orang yang lebih, perempuan yang lebih sepuh, lebih tua, itu ada rasa ketertarikan. Itu harus jujur pak. Itu harus jujur diunggapkan dengan pembimbingan spiritual. Nah kalau seperti itu, makin lama makin kuat, ya itu bisa jadi ukuran bahwa memang saya tidak mampu pak. Di jalan-jalan saya tidak, bukan untuk hidup selibat. Bukan karena saat itu jatuh cinta dengan siapa pak? Oh bukan. Bukan. Ya. Baik, saya. Akhirnya kemudian memutuskan mengunturkan diri. Sekarang pada fase ini, saya. Ceritanya gimana kemudian mulai mengenal Islam. Dan tertarik Islam, lalu memutuskan masuk Islam. Sementara apakah juga sempat belajar agama-agama yang lain atau tidak? Ini yang menarik pak. Menarik karena saya mengenal Islam itu bukan melalui studi perbandingan agama. Bukan melalui membaca buku. Tapi lewat pengalaman nyata. Di pertama kali saya kenal Islam itu terjadi tahun 97 ketika saya memilih untuk indeks kos di kampung Leles. Di sebelah selatan sini pak. Saya memilih untuk ngekos di situ karena biaya kos paling murah pak waktu itu. Satu bulan Rp50.000. Jadi saya tidak tahu juga kenapa saya pertimbangannya kok harga yang murah. Bukan karena pemiliknya muslim atau bukan muslim. Pokoknya harga murah? Cari yang murah. Karena kondisinya memang murah. Iya. Baru kemudian saya sadar bahwa ternyata pemiliknya orang muslim. Ketika sadar pemiliknya orang muslim dan mayoritas di kampung itu orang muslim. Saya mulai teringat tadi bahwa dalam bergaul dengan orang muslim harus jaga jarak. Ditambah lagi ada perasaan was-was. Jangan-jangan nanti saya akan mengalami perlakuan yang berbeda. Karena saya bukan muslim. Saya bukan orang jawa. Tapi apa yang terjadi pak? Ternyata bapak kosa itu sangat baik. Masyarakat muslim di kampung itu sangat ramah, terbuka. Mereka tidak membeda-bedakan. Ini muslim, ini bukan muslim, ini orang jawa, ini bukan janda. Terbuka menerima siapapun, santun, ramah, dan mereka suka menolong. Ini yang kemudian memunculkan pertanyaan dalam batin saya. Katanya Islam itu sudah suka menolong. Yang namanya perbuatan baik, membantu orang. Itu monopoli ajaran kristian. Ajaran kasih. Iya, ajaran kasih sayang. Kok orang muslim juga ternyata suka menolong orang juga. Ini yang membuat saya mulai bingung, pak. Mulai goyang waktu itu. Nah, muncul lagi pertanyaan. Kalau saya berbuat baik, itu landasannya ajaran cinta kasih. Kalau orang muslim itu kalau berbuat baik, dasarnya apa? Itu yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu. Kenapa mereka ramah, kenapa mereka santun, kenapa mereka juga peduli pada saya. Peduli pada orang bukan muslim. Nah, di tahun kira-kira 1990, apas krisis, pak. Ya, menjelang lengsernya, Pak Harto. Krisis moneter? Iya. Jadi, saya selama kos di kampung Leles itu, selama 4 tahun itu saya pindah juga di sekitar itu, pak. Nah, suatu ketika, jadi Bapak kos saya ini orang, dia katolik taat, pak. Oh, Bapak kosnya katolik? Ini sudah ganti. Oh, sudah pindah. Iya, pindah kos. Dia orang katolik taat. Suatu ketika beliau bicara dengan saya, Mas, saya akhir-akhir ini kok saya mimpi kok, mimpinya masuk masjid. Saya penasaran, pak. Kok bagaimana Bapak bisa mimpi masuk masjid, padahal Bapak kan taat ke gereja. Taat ke gereja. Kalau Bapak perlu konsultasi dengan Romo atau dengan pastor, saya siap mengantarkan ke Romo untuk konsultasi. Nah, sebelum saya sempat mengantarkan beliau ketemu pastor untuk konsultasi, beliau sudah memutuskan masuk Islam, pak. Setelah masuk Islam, beliau ini tidak sholat di masjid, pak. Mungkin karena masih malu. Belum percaya diri, ya. Beliau sholat di rumah. Di ruang tamu. Nah, ada whiteboard kecil yang ditulisi, belakangan kemudian saya tahu itu ada tulisan apa namanya, surah Al-Fatihah yang ditulis di situ dalam huruf latin. Nah, saya baca. Jadi, seringkali kita lewatkan pas beliau lagi sembahyang. Dari luar itu terbaca. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada terjemahannya. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, setelah beliau sholat, suatu saat saya tanya, Pak, itu apa? Dia bilang, itu kalau sholat harus dibaca. Kalau di dalam gereja kira-kira ya seperti doa Bapak kami. Karena saya belum hafal, saya harus membaca. Saat itu saya mulai khusus perhatian saya tertuju pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini rupanya yang melandasi orang muslim itu berbuat baik. Saya tanya itu sehari semalam, berapa kali itu baca ayat itu? Dia bilang banyak sekali. Kita setiap sholat harus baca itu. Wah, berarti selama ini saudara-saudara muslim di kampung ini yang ramai, yang santun, yang peduli. Itu ekspresi dari ayat ini yang mereka baca. Ketemu orang senyum, dia menyapa lebih dulu. Saya anak kau seringkali kesulitan duit, ada yang bantu, Pak. Ini rupanya amalan dari ayat ini nih, yang dipraktekkan. Nah, saya waktu itu mengatakan kalau jadi orang muslim seperti ini saya mau. Berarti di Islam ada ajaran cinta kasih. Tapi muncul lagi kebingungan. Tapi kenapa dulu yang disampaikan berbeda terkait dengan Islam dan orang muslim? Apa yang saya dapetkan dulu, sejak kecil sampai saya di seminari, itu sangat berbeda dengan apa yang saya lihat dan saya alami di kampung waktu itu. Nah, ini mulai muncul konflik kebatin, Pak. Pertanyaannya mana yang benar ini? Tapi ini kenyataan yang saya tidak bisa bantah. Nah, dalam situasi itu saya terus mencari, Pak. Lalu saya berusaha untuk meyakinkan diri. Mencarinya dalam bentuk seperti apa, Pak? Ya. Jadi, memberi kesempatan kepada diri sendiri, apakah ini layak saya yakini, atau hanya pesan, apa namanya, pengalaman, kesan yang sifatnya sementara. Kalau sementara, nanti suatu ketika bisa hilang. Bisa berlalu, Pak. Jadi saya semacam menguji diri saya sendiri. Nah, ternyata semakin saya berusaha untuk mengabaikan, itu makin menusuk, makin menohok. Makin terngiang. Semua kebaikan yang saya dapatkan, yang saya alami dari orang-orang muslim di kampung. Di puncaknya tahun, waktu itu bulan Ramadan, tahun 2000. Saya masih ingat. Bulan Maret. Maaf, saya potong dulu. Sebelum puncak, dalam masa pencarian tadi itu, Ustadz, apa juga belajar tentang Islam, atau gimana? Atau hanya sedar peronok? Tidak. Maksudnya, belajar Islam lalu melakukan perbandingan, perpumetan itu enggak ya? Tidak. Sama sekali, saya tidak belajar teorinya. Jadi, saya hanya ingin memberi waktu yang leluasa kepada diri sendiri, atas pengalaman yang saya alami, ini benar atau tidak. Lebih kepada mungkin kontemplasi, atau perenungan. Kontemplasi. Tepatnya itu, Pak. Itu yang saya lakukan. Nah, saya terbiasa... Berapa lama, Ustadz? Ya? Berapa lama itu? Oh, itu sejak tahun. Jadi mulai 1997 sampai dengan 2000, bayangkan. Masa pencarian itu ya? Masa pencarian itu. Dalam masa pencarian itu, Ustadz masih aktif di kerja? Aktif. Masih ya? Masih aktif saya. Jadi, saya termasuk yang aktif di kampung itu, juga di kerja. Di kerja sebagai penyanyi, Pak. Jadi, saya penyanyi solis di kerja Cendong Satur, dan kerja Mino Martani ini, Pak. Karena memang senang nyanyi. Iya. Nah, kegiatan yang sembayang, lima waktu yang dijalani, waktu dibiara. Itu pun di luar biara, saya masih tetap melakukan, Pak. Sembayang lima waktu, lalu meditasi, masih saya lakukan, Pak. Iya. Cuma, yang saya rasakan berbeda, Pak. Ketika mulai semakin mengenal orang Muslim di kampung ini, di kampung Leles itu, selalu yang muncul dalam, apa namanya, dalam permenungan saya, kontemplasi saya itu, pengalaman yang kental sekali dengan kebaikan orang Muslim. Dalam meditasi itu, harusnya kan kita membaca ayat, Injil, atau Alkitab, lalu kita renungkan. Nah, yang muncul bukan ayat, tapi pengalaman nyata tentang kebaikan dari orang-orang Muslim. Iya. Nah, tadi di tahun 2000, bulan Maret, Ramadan, ada kesulitan bagi kami. Anak kos yang bukan Muslim. Jadi, kalau Ramadan, semua warung makan, di kampung, dan di sekitar Tendong Taturni, tutup. Gak boleh ada yang buka di siang hari. Suatu ketika siang hari, Pak, saya itu mau makan siang, mungkin gak ada warung buka. Satu-satunya warung yang buka di siang hari itu, di dekat terminal Tendong Satur. Saya harus berjalan dari kos di Kampung Leles, menuju Jalan Anggajaya, Pak. Sudah siang, terik, dalam kondisi lapar. Saya memutuskan untuk makan di rumah orang tua angkat saya. Di sebelah timur Perumnas Tendong Satur. Jalan saya, Pak. Jadi kos-kosan, melewati Perumnas Tendong Satur. Di utara gereja Tendong Satur itu, ada sebuah warung kecil yang buka. Saya senang, karena ada warung makan buka di siang hari. Pikir saya ini pemiliknya bukan orang muslim. Mampir, saya salam ibu itu. Saya tanya ibu, maaf, ibu puasa atau tidak? Dia bilang saya, puasa, Mas. Duh, kalau ibu puasa, kenapa buka warung di siang hari? Kalau saya makan di sini, ibu terganggu enggak? Ibu ini sangat sederhana, Pak. Dia menatap saya dengan tersenyum, meramah, dia mengatakan, Mas, kulunikit yang muslim. Pakai bahasa Jawa, dia bilang, saya orang muslim, saya sudah berniat berpuasa, melayani orang makan, tidak terganggu. Itu membuat saya terdiam seketika, Pak. Karena saya tidak habis pikir. Di logika saya itu agak susah menerima, Pak. Bagaimana orang dalam, kondisi puasa, dia melayani orang makan, melihat orang makan, tapi tidak terganggu. Saya pikir ini, kalau bukan orang muslim yang taat, tidak mungkin bisa begitu. Ini luar biasa bagi saya. Sudah saya makan, Pak. Jadi tidak jadi kerumur untuk angkat. Sudah saya makan. Sebelum selesai makan dan pulang, beliau pesan, Mas, ini kalau mau makan siang selama Ramadan, datang ke sini saja. Saya buka tiap hari. Kalau masih, tutup, ketuk pintu saja, pasti di belakang sudah siapa. Apa kesan yang muncul, Pak? Kenapa saya baru sekali bertemu ibu ini, dia muslim, kenapa dia sangat baik? kesan kebaikan itu yang sangat-sangat dominan. Nah, itu bersamaan dengan itu muncul kebaikan-kebaikan lain yang saya alami di kampung. Saya kemudian pulang, Pak. Dalam perjalanan pulang dari warung makan ini ke kos-kosan. yang terngiang, yang terngiang tadi kata-katanya ibu tadi. Saya muslim, saya niat berpuasa, melayani orang makan, tidak ada masalah. Nah, lagi-lagi saya, waktu itu mulai dalam meditasi saya, sembahyang lima waktu saya sudah enggak kusup. Sudah mulai hampir. Nah, saya berusaha untuk mencari ketenangan. Tadi, kontemplasi lebih sungguh-sungguh. Kalau memang ini bukan sesuatu yang penting, dia akan hilang. Karena dalam ada apa ya, apa namanya, psikologi spiritual, ada seorang pastor Chinese yang luar biasa. Dia pernah mengatakan begini, kalau ada sebuah pengalaman yang dia muncul itu berulang kali, itu berarti ada nilai penting yang harus kita gali dari situ. Jangan diabaikan. Nah, saya mengalami itu, Pak. Kenapa pengalaman kebaikan dari orang-orang muslim itu selalu muncul berulang kali? Setiap saya meditasi, saya sembahyang lima waktu, oh, enggak bisa. Tidak bisa hilang. Nah, saat itu saya mulai benar-benar goyah, Pak. Ketika ketemu dengan ibu yang punya warung makan, dengan kata-kata jenis. Jadi, saya mulai perlahan-lahan mengurangi kegiatan saya di gereja. latihan kor, pendalaman iman, dan macam-macam itu di gereja. Saya pergi ke gereja tidak hanya di condong catur atau minum, tapi di kota baru, Pak. Di sana terkenal dari seorang pastor yang kotbanya bagus. Mungkin saya bisa mengalami pencerahan, bisa. harapan saya pengalaman-pengalaman dari kebaikan orang muslim ini bisa hilang, Pak. Tapi ternyata tidak bisa. Jadi, semakin saya berusaha mengabaikan, itu buat saya makin terusik. Nah, kemudian, saya waktu itu merasa bahwa saya sangat membutuhkan seseorang yang saya bisa curhat. saya ingin ceritakan semua pengalaman kebaikan tentang Islam, tentang orang muslim ini kepada orang yang saya kenal. Saya ke rumah bapak angkat saya. Ketemu bapak ibu angkat, saya ceritakan. Bukan. Katolik tak. Tokoh beliau, Pak. Saya ceritakan, belum selesai ceritakan, ketika mendengar nama ibu Sarjono yang punya warung makan tadi. Kebetulan dekat rumah beliau dengan rumah ibu yang punya warung makan. Beliau langsung memotong pembicaraan. Saya beliau mengatakan, kamu kan Katolik. Kamu punya Yesus. Nanti kalau kamu dekat-dekat, kalau kamu dipengaruhi masuk Islam, bagaimana? Saya dengan spontan, saya katakan tidak. Mereka orang baik. Tidak pernah mempengaruhi saya untuk masuk Islam. Ini pengalaman saya. Tidak pernah mengajak. Tidak, sama sekali. Nah, waktu itu saya kemudian nginap di rumah beliau. Saya tidur di situ, saya ditempatkan di ruang khusus yang biasa dipakai untuk tamu. Di minta istirahat di situ. Nah, yang menarik, Pak. Jadi di ruang itu, di pojok barat, ada patung. Patung Bunda Meria. pojok timur itu ada tumpukan buku-buku yang sudah buku-buku lama, Pak. Pandangan saya tertuju pada sebuah buku kecil yang sudah, karena sudah terlalu lama disimpan, Pak. Kertasnya sudah coklat-coklat. Covernya hijau. Tulisannya itu tuntunan sholat lengkap. Saya baca buku itu sepanjang malam di kamar itu. Besoknya, Pak, pagi, saya minta izin pada Bapak-Ibu saya. Bapak sudah berangkat mengajak di kampus. Beliau guru, dosen bahasa Inggris, diikip Karangmalang. Dan senata Dharma. Ya. Saya minta izin, Bu, saya mau pulang dulu ke kos-kosan, saya mau mandi dulu. Ibu bilang, Bapak pesan Arnold tidak boleh keluar dari rumah ini sebelum Bapak pulang mengajar. Saya bilang, tidak, Bu. Saya hanya keluar sebentar untuk mandi. Sejak saat itu, Pak, hari itu juga, saat itu juga saya pindah kos-kosan. Dari kampung ini menuju ke yang sekarang ada perubahan kesegeran, deh. Saya pindah di situ. Di situ ada dekat dengan sebuah masjid. Saya setiap saat bisa mendengarkan lantunan hajan. Itu rasanya sudah tidak tertahankan. Jadi saya belum ketemu orang yang saya bisa curhatkan semua isi hati saya, pengalaman saya tentang orang muslim yang saya alami itu. Kebaikan mereka. Saya kontak hari itu juga, Pak. Kontak teman saya, asli Surabaya. Istrinya Pono Robo. Tinggal di daerah Tegal Rejo. Di kota. Saya kontak, saya ingin ketemu. Saya pergi ke sana, saya cerita. Beliau sangat senang, antusias mendengar cerita saya. Tapi dia tidak bisa merespon. Memberi masukan. Oh, ini begini, begini. Tidak. Karena beliau tidak aktif. Waktu itu sudah 11 tahun menjadi muslim, tapi tidak sholat, tidak belajar Islam. Saya diajak ke tetangga yang kebetulan kepala Kakanwil Depak D.I.E. Waktu itu. Bapak Dr. Andus Haji Sudiyono. Semoga Allah merahmati beliau. Saya diajak ke beliau. Saya cerita, Pak. Pengalaman saya selama saya jadi anak kos di sini. Sampai ketemu ibu yang punya warungan. Beliau komenternya singkat, Pak. Mas, Anda mau dapat hidayah. Saya tanya, hidayah itu apa, Pak? Ya, Anda mau masuk Islam. Tapi Anda dari seminari, resikonya terlalu berat. Anda coba, saya kasih waktu 2 pekan, direnungkan dulu. Pulang saya, Pak. Pulang itu, tidak tahu. Ada dorongan yang sangat kuat untuk sholat, Pak. Tidak tahu. Ingin sekali sholat saya waktu itu. Nah, saya minta teman saya tadi yang saya numpang di rumah itu. Saya bilang, tolong saya diantar ke masjid. Dia bilang, kamu tidak boleh sholat. Saya lihat saja, saya bilang, saya lihat orang sholat saja. Akhirnya teman saya yang mungkin tidak pernah ke masjid, Pak. Dia ke masjid. Dia ikut sholat. Saya melihat dari seram. Apa yang menjadi perhatian saya, Pak? Itu hal yang menarik sekali bagi saya. Kenapa orang Muslim itu sampai sujud, Pak? Ini bagian wajah ini harus menyentuh tempat sujud. Lalu setelah selesai sholat, mereka berdoa dengan posisi tangan begini. Terbuka. Sementara saya, jadi saya mulai membandingkan kenapa saya ketika berdoa itu kok. Berlutut. Lalu posisi tangan harus, apa namanya? Seperti ini. Seperti ini. Menggenggam. Makin erat genggamannya, makin kuat keyakinan. Sementara Islam membuka, ini menutup. Sementara Islam membuka. Ini menutup. Ini simbol apa sebenarnya, kan? Lalu mulai, saya ingat. Kenapa Paus, pimpinan tertinggi umat katolik sedunia. Katolik Romaya. Kalau beliau berkunjung ke sebuah negara, ketika turun dari anak tangga pesawat, kenapa harus sujud? Bukan berlutut. Saya ingat, Pak. Ada ayat dalam Injil. Jadi ketika Yesus itu sebelum ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dia ditemani oleh tiga muridnya, Yohanes, Nikodemus, dan Sibedeus. Pergi ke taman Getsemani. Sampai di taman Getsemani, dia mundur tiga langkah, lalu dia bersujud. Rupanya ini cara berdoa yang dicontohkan oleh Yesus. Ini yang dicontohkan, ini yang dilakukan Paus. Paus mengikuti cara yang dicontohkan oleh Yesus. Kenapa umatnya berdoa dengan cara berlutut. Wah, itu mulai berkecamuk, Pak. Kalau seperti ini posisi ya, ini kan tertutup, Pak. Mohon maaf. Jadi kelihatannya orang yakin, tapi ternyata terlanjur yakin salah. Ya, orang Jawa bilang tiwas yakin keleru. Salah kap. Nah, kalau seperti ini kan orang terbuka. Membuka hati, membuka diri. Berapapun kebaikan yang akan Allah kasih, dia siap menerima. Kalau seperti ini tertutup. Saya gambarnya begini, Pak. Saya sering menggambarkan. Saya menggenggam rati ini, saya dapat uang 10 juta. Bagi saya ini sangat banyak ini. Saya senang sekali. Saking senangnya, saya pegang rati ini, Pak. Padahal Pak Bambang mau kasih saya uang 25 juta. Bagaimana caranya saya menerima sementara posisi tangan saya sudah terlanjur begini, Pak. Saya harus menerima. Karena itu lebih besar, lebih berarti. Tapi posisi tangan sudah begini. Kira-kira gambaran kan begitu, Pak. Sesuatu yang sudah diyakini kebenarannya, terlanjur yakin, saking kuatnya yakin, ternyata salah. Jalan kebenaran yang Allah tunjukkan, yaitu Islam, kita jadi tidak bisa menerima. Waktu itu apa yang terjadi, Pak? Jadi hanya selang dua hari. Dari waktu dua pekan yang diberikan pada saya oleh Pak Sudiono, almarhum. Saya menghadap beliau, Pak. Tolong saya disahadatkan. Saya minta disahadatkan. Saya ingin segera sholat. Jadi tanggal 1 April tahun 2000, Pak. Lepas maghrib, saya disahadatkan di masjidnya beliau. Masya Allah. Setelah sahadat itu, rasanya ada beban berat yang terlepas, Pak. Rasanya gembira sekali hatinya, sangat senang, dan tenang. Nah, itu perjalanan spiritual saya mengalami, bisa melihat kebenaran Islam melalui cara hidup orang-orang muslim. Baik, Masya Allah. Sekarang fase terakhir, Pak. Masya Allah. orang tua gimana keluarga dan sebagainya? Bapak, Ibu saya waktu itu sudah meninggal semua. Jadi, Ibu saya meninggal saya umur 2 tahun, Pak. Bapak saya meninggal saya seminari menengah kelas 0. Jadi, sudah tidak ada orang tua. Hanya ada adik-adik tiri. Dan saudara-saudara besar. Keluarga besar dari Bapak. Ya, saya sejak saat itu juga saya memilih untuk menyampaikan bahwa saya sudah menjadi muslim. Langsung menyampaikan? Langsung. Ya, kasih tahu, Pak. Tapi responnya, Alhamdulillah, ya itu. Sejak saat itu, sampai dengan tahun 2018-2019, Pak, komunikasi terputus. Jadi, sejak tahun 2000 sampai 2019. 19 tahun, putus komunikasi. Putus dalam mengerti, mereka tidak mau berkomunikasi gitu ya? Ya, mungkin karena saya sendiri kan tidak punya kontak, Pak. Dan mereka tidak tahu kontak saya, Pak. Terwaktu itu belum ada HP, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, sampai tahu itu karena salah seorang teman saya, sahabat saya di SD. Begitu entah dari mana dia dapat nomor telepon saya, Pak. Dia kontak. Lalu dia, ini benarkan nomornya Arnold. Saya bilang, iya. Lalu dia bilang, saya minta izin, ini saya kasih ke keluarga. Saya bilang, terima kasih. Sejak saat itu, ternyata kakak saya, putrinya, putranya bule saya ini, punya anak, laki-laki. Dua. Itu ditugaskan ke Jogja hanya untuk mencari saya, Pak. Dan mereka sudah berulang kali menanyakan ke mu'alaf sentir Jogja. Tapi mu'alaf sentir Jogja tidak mau kasih tahu. Nah, setelah dapat nomor telepon saya, saya serahkan ke putranya. Putranya datang ke kontraan saya. Alhamdulillah, sejak saat itu hubungannya mulai terjalin kembali. Sampai sekarang. Jadi teman saudaranya Ustaz tadi mencari Ustaz itu bukan untuk mengajak kembali. Saya kira sulit untuk saya tidak mengatakan begitu, Pak. Karena, ya, sebagai keluarga saudara, saya memahami. Kalau misalnya mereka mengajak saya kembali pun, ya, saya kira sudah semestinya begitu. Tapi saya hanya ingin menjaga, saya harus kuat, Pak. Keyakinan saya harus kuat, Islam saya harus kuat, supaya saya bisa, kalau nanti saya harus menjelaskan sesuatu kepada mereka tentang Islam, saya lakukan dengan baik. Saya tidak ingin ada masalah, Pak. Dan Alhamdulillah, saya bersyukur karena keponakan-keponakan saya yang kuliah di Jogja, yang ditugasi oleh ayahnya untuk mencari saya. Kita bisa berinteraksi dengan baik. Ada keponakan saya yang suster tugas di Jogja. Dia datang ke rumah dan kita terima dengan baik. Tapi kemudian setelah itu nomor telpon saya disebar kemana-mana ke teman-teman saya di seminari menengah. Akhirnya mereka ya beberapa yang kontak dan secara tegas mengatakan kami kecewa. Ya, saya pikir biasa saja, Pak. Alhamdulillah saya sudah lebih siap untuk menghadapi semua itu. Kemudian dari itu, sekarang kenang Seladur Rahman kan aktif berda'wah ya? Ya. Lalu dari mana belajar keislamannya? Apakah kemudian studi secara formal di pondok atau di mana? Atau ikut ngaji di seorang ustad atau belajar ototidak atau gimana? Ya. Ini hal lain yang sangat menarik bagi saya dan saya merasa betul-betul pertolongan Allah itu sangat nyata, Pak. Jadi setelah menjadi muslim, jadi oleh Allah Ya Arham Bapak Dokter Ndusajji Sudiyono, saya diberi waktu Mbak Dosubu, Pak. Setiap hari. Untuk belajar kepada beliau. Beliau ngajari saya akidah. Ngajari saya bacaan surat-surat pendek. Saya waktu itu kesulitan untuk menghapal surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falak An-Nas. Ini susah sekali saya hafal. Nah, waktu subuh yang beliau kasih ke saya, saya manfaatkan untuk belajar dengan beliau. Di luar itu, Pak. Saya tidak tahu ada giro itu luar biasa dari Allah, Pak. Setiap ada informasi dari teman-teman saya yang muslim, mereka mengatakan di sana ada ustadz bagus, di sana ada ulama bagus. Saya datang, Pak. Datangi dan jalan itu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Yayasan Mu'alaf Muqtadin. Yang pusat kegiatannya ada di rumah almarhum Bapak Sundar Disahuri, di Timohong. Itu mengadakan pengajian tiap selasa sore. Nah, saya waktu itu setelah sahadat, selain setiap subuh belajar sama Pak Sudiano, almarhum, setiap selasa sore saya jalan dari rumah sahabat saya tadi, Pak, di Tegal Rejo itu, saya jalan kaki menuju Timohong untuk belajar, Pak. PP, Pak. Tidak ada ongkos, Pak. Saya sudah bisa numpang di rumah teman saya. Jadi, sebelum sahadat, setahun pas ke sahadat, saya numpang di rumah teman saya tadi. Ambil belajar. Selasa sore itu jalan PP. Dalam kondisi lapar pun saya tidak tahu, Pak. Tapi saya ada keinginan yang sangat kuat untuk belajar. Di sana ada kajian tentang akidah. Ada belajar ikra. Dan saya empat tahun, Pak, baru bisa membaca Al-Quran. Masya Allah. Terlalu lama, Pak. Kenapa lama? Karena selama belajar saya lapar, Pak. Saya berharap Ustaznya bisa bertanya, kamu kok lama sekali belajar membaca Al-Quran. Saya mau jawab, saya lapar Ustaz. Tapi Ustaznya tidak mau tahu. Yang penting bisa, harus bisa. Nah, itu yang menjadi cikal bakal. Kenapa sekarang kita punya program di Cinta Tauhid ini, Pak. Ada bantuan beras, sembahkan untuk mu'alaf. Jadi, waktu belajar itu kalau bisa, jangan. Anda yang lapar. Alhamdulillah, teman-teman lebih baik dari saya. Baik. Sekarang terakhir, Ustaz. Aktivitas Ustaz sekarang apa? Ya, saya kira sebelum kesana tadi ini yang penting, Pak. Jadi, saya belajar Islam dari Pak Sudiono di tempat Pak Sundari Suri. Nah, dimediasi oleh seorang ibu donatur yang luar biasa. Dokter Sukadis, Pak. Bu Kadis ini. Dia menyulap gerasi hotelnya. Dibuatkan warung untuk mu'alaf. Saya tiap rebus, saya nunggu warung mu'alaf ini. Sambil dengarkan kajian yang digelar di lobby hotel beliau. Kajian tafsir Quran dari Prof Yonahar Ilyas. Itu awal mula saya belajar, Pak. Lalu tiap kemis, ikut tafsir Quran juga di PP Muhammadiyah di Jalan Cik Ditiro, Pak. Jadi, sebenarnya lebih banyak inisiatif untuk belajar, Pak. Bukan di pondok. Menimbulkan ilmu dari majelis sana, majelis di Jalan Cik Ditiro ya. Ya, betul, Pak. Baik. Baik, Pak. Terakhir nih, Zat. Tadi, sekarang gimana ini? Aktivitas Ustaz Abdurrahman sekarang apa? Ya, jadi saya mengambil peran khusus dakwah khusus untuk dengan para mengalah. Ya, karena saya merasakan betapa perjuangan luar biasa para mu'alaf untuk bisa settle di Islam, Pak. Settle apa? Akidahnya itu. Ya, baru yang lain-lain menyusul, Pak. Ya, mulai tahun 2002, Pak. Saya mengumpulkan teman-teman untuk ngaji. Dan ngaji yang kita lebih banyak belajar Al-Quran. Dalam waktu satu bulan itu, sebulan dua kali, Pak. Ahad ke-2 dan ahad ke-4. Kita mengaji Quran. Karena apa tadi, Pak? Dari pengalaman saya tadi, kita tidak boleh mendapatkan informasi tentang Islam dari sumber yang salah. Harus dari sumber yang terbaik, yaitu Al-Quran. Ini, Pak. Lalu, di beberapa menjelis taklim. Beberapa masjid. Kemudian, tahun 2011 itu di Yasen Mu'alaf Center. Waktu itu masih Mu'alaf Center Indonesia. Jadi pembina. Sempat jadi ketua. Kemudian, 2019 itu Jogja membentuk yayasan sendiri. Namanya Yasen Mu'alaf Center Jogja. Saya jadi pembina di sana. Juga ada beberapa Yasen Mu'alaf yang lain. Dan saya aktif di situ, Pak. Itu belajar bersama para Mu'alaf. Itu kegiatan saya. Tiap hari begitu, Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah. Memudahkan dan berhormat. Amin, amin, amin. Closing, saya. Closing, saya. Ya. Saya sangat bersyukur. Allah dengan segala kekuasaan mentasi sayangnya memberikan petunjuk, hidayah dan taufik iman Islam kepada saya. Ya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kita diselamatkan oleh Allah SWT. Amin. Ya. Caranya dengan memberikan taufik dan hidayah. Ya. Dan untuk saudara-saudaraku yang sudah, ya khususnya para Mu'alaf yang sudah berhijrah. Terus berjuang, belajar dan mudah-mudahan istiqomah. Amin. Untuk teman-teman saya, saudara-saudara saya, dimanapun berada yang masih belum menemukan hidayah Islam. Buka hati. Kebenaran mutlak hanya dari Allah. Tugas kita hanya terbuka. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima. Amin. Memberikan petunjuk, hidayah, iman, dan Islam. Amin. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Baik. Bagian. Terima kasih, Bisa. Sama-sama. 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 Sama-sama.